Pemerintah terus menyiapkan hunian untuk aparatur sipil negara atau ASN di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Saat ini, pemerintah membangun 49 tower hunian ASN di IKA Nusantara. Sementara itu, pihak swasta juga dikabarkan segera ikut terlibat membangun hunian rumah susun. Untuk ASN totalnya sebanyak 166 tower rumah susun senilai 55 triliun rupiah melalui skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPIBE. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Autorita IKNO-IKN Agung Wicaksono menyampaikan hal ini dalam media briefing dalam jaringan dari Jumat 29 Desember 2023, saat ini kita hitung dari proses yang sudah berjalan totalnya sekitar 55 triliun rupiah. Ini untuk cepeksnya, ujar Agung. Anggaran tersebut diproyeksikan untuk membangun 166 tower rumah susun rusun dan 159 rumah tapak ASN di IKN. Badan Usaha yang terlibat berasal dari dalam dan luar negeri, badan usaha dari dalam negeri, antara lain PT Sumarekan Agung TBK dengan 6 tower. PT Perintis Teniti Property TBK 8 tower, PT Nindya Karya 8 tower, PT Intilan Development TBK 109 tower, PT Ciputra Development TBK 10 tower, dan 20 rumah tapak, serta Rockville yang masih dikonfirmasi. Kemudian badan usaha luar negeri, meliputi citik konstruksion dari Cina dengan 60 tower rusun untuk pegawai kementerian pertahanan dan keamanan hankam, maksim dari Malaysia 10 tower, dan IGM dari Malaysia 20 tower. Agung menegaskan bahwa, proses seleksi kapibu investor swasta, masih terus berjalan, untuk menetapkan yang terbaik. Contohnya, yang 60 tower dari Cina itu, ini akan masuk ke fase evaluasi feasibility study FS, dan setelah evaluasi FS baru, akan dilakukan tender. Jadi, mereka harus berkompetisi, supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Lanjut Agung, sementara saat ini, Woj KKN telah menerima sebanyak 328 letter of intent loy investasi di EKN, dengan 60% berasal dari dalam negeri. Tentunya sangat normal bahwa, mereka investor dalam negeri yang masuk lebih dahulu, untuk membangun dan menjadi pelopor, tandas Agung. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.